Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel mekanik amatir di sini kita membahas mengenai indikasi oli palsu yang dimana disini ada satu merek mohon maaf ini bukan masalah kita menjelekkan produk tapi ini orang customer pelanggan bawa oli dari rumah beli di sekitaran sini ya ini indikasi bila mana kita selaku mekanik juga selaku konsumen berhati-hati ini bukan masalah mohon maaf bukan menjelekkan merek tapi di sini sekedar berbagi aja bila merek tersebut merasa dirugikan ya mohon maaf karena ini yang terjadi di lapangan untuk yang pertama adalah kita pembahasan mengenai oli yang pertama oli itu dia beli dari rumah bawa sendiri kalau yang biasanya disediain di pinggir yang itu kan biasanya yang merek-merek memang merek terkenal nah disini ini indikasi oli palsu ada yang pertama ditutup olinya tidak ada tulisan apapun berbeda dengan oli yang lain ya seperti ini metik ya ini delta loop ada lambangnya di nah ini oleh dari pertamina ada lambangnya di pertamina nih jalan taluk ini yang dari HM ini yang dari peder harusnya ada seperti ini ini mereknya federal oil ya mereka federal oil nah disini tidak ada itunya tidak ada lambang federalnya tulisannya seperti tadi dan yang kedua ini tulisannya disini ada tulisannya disini ada tulisan tapi disini tidak oleh oleh yang lain sama juga sih ada yang enggak ada tulisannya dan ada yang tidak kalau ini ada ini sama ya ini ini 03 3923 yang ini ditutupnya dan ini di botolnya sama 0339 nah itu ada nomor sarinya untuk oli itu dan disini sama juga dengan mark yang lain ya ada itu nya yang kedua adalah tampilan ini stiker tampilannya stiker itu ini yang yang ini enggak kusam dibandingkan dengan federal yang ini perbedaannya cukup mencolok ya disini tulisannya terang disini agak gelap kusam bandingkan dengan mark lain kayak gitu ya ini ya sama ini terang ini terang terbaca dengan jelas ya ini terbaca dengan jelas ini eh agak-agak buram tulisannya Hai enggak agak buram dan ini yang ini yang indikasi oleh palsu ya sesudah itu kita tadi buka itu ulenya itu agak kental butih bukan kuning biasanya kan warna oli masing-masing disini kan biasanya warnanya kuning sama seperti oli AHM samanya kuning namun eh kita tuang itu bukan warnanya kuning bersih enggak kuning itu kuning setengah kayak kocokan telur kayak gitu tuh kuningnya seperti itu eh jadi bilang sama customer nya kalau ini enggak enak seminggu ganti kayak gitu kalau aku kalau memang dianya emang bertahan ya enggak tapi menurutku itu indikasi oli palsu dan terlebih lagi pada waktu bongkar disini tidak ada segel apapun ya merk apapun ini baliknya juga enggak ada olinya terlihat kotor banget nih dalamnya itu kotor ini ada tulisan apapun beda dengan ini yang federal ada tulisannya federal ini yang oli pertamina ya ini yang oli pertamina ini maaf sudah menurut saya gelanya kan ini ada lambang tulisannya pertamina ini pertamina ini yang oli AHM ininya biasanya ada stikernya mengkilat link-linknya dan dibaliknya ada tulisan AHM sedangkan di delta loop ini olinya seperti ini ada tulisannya sini merah tulisannya delta loop ya nah dari sekian banyak oleh ini ini yang yang ini yang indikasi oli palsu yang ini karena enggak ada segelnya juga eh customer datang itu udah bentuknya udah curiga ininya agak-agak kempet kayak gitu agak gepeng ke dalam kayak gitu kan sebekasnya kayak diisi oli dengan cairan panas kayak gitu kan nyedot kayak gitu untuk tapi untuk yang ini kan enggak untuk merk-merk lain itu enggak ini enggak kempet kayak gini enggak lembung nah jadi eh ini sekedar berbagi pengalaman indikasi oli palsu ini baru nemuin ini ada di dulu pernah ada juga menemukan oli yang 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 apa ya indikasi oli palsu kayak gitu jadi oh oleh ini ya kalau dibilang di mesin aman menurut saya enggak kurang rekomendasi ya orang rekomen lah lebih baik eh kenali dulu itu oli palsu atau oli yang lain coba kalau mau beli itu bandingkan dengan mark yang lain misal dari segi penampilan kalau kan kita tidak bisa boleh buka segel ini kalau kita bandingkan dengan ini penampilan wat botolnya kusam atau gimana kayak gitu ini memang botolnya bener tapi kan eh apa ya dari tadi kita sebutin jadi cerit tadi itu semuanya berbeda dari banyakan wadah oli kayak gitu sama olinya itu berbeda jadi mohon maaf untuk yang merasa dirugikan disini hanya sekedar berbagi dan untuk berhati-hati indikasi oli palsu kayak gitu entah mark yang lain gimana tapi yang biasa ada di wilayah saya mark ini 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 kayak gitu jadi untuk para customer pelanggan kayak gitu ya berhati-hatilah dalam memilih oli kalau salah memilih oli ya resikonya ya fatal bisa turun mesin ini sini olinya itu eh udah leman itu water banget ya Nah bisa dilihat kotor ya Oke kita pembuktian aja ini ya ini olinya kalau yang lain itu bening kalau yang ini nah olinya itu kayak gini kental bukan bukan kuning bening itu bukan olinya itu kenel terlebih lagi banyak kotorannya ini halaman langsung itu kan banyak kotorannya jadi indikasi ini oli oli palsu menurut saya ya ini banyak ada bling-bling seperti apa ya rontokan dari mesin kayak gini ada bling-bling ada yang mengkilat bling-bling kayak gitu warnanya pun pucat kuningnya kuning pucat bukan kuning cerah seperti oli yang lain kayak gitu enggak mohon maaf disini ini nah ini bening ya kuningnya kuning bening disini kuningnya nah setengah setengah pucat kayak gitu ya warnanya beda dengan oli yang AHM AHM itu bening-bening birunya itu biru bening disini kalau yang ini tuh birunya biru pucat nah itu kan setengahnya pucat makanya uli ini beda banget dengan ini mungkin ada yang bilang wah pabrik beda pabrik beda itu enggak tapi kalau saya lihat disini kok agak nah putek banget kayak gitu enggak bening-bening seperti ini bening olinya bening kayak gitu enggak jadi saran saya untuk para customer harap berhati-hati karena salah memilih oli fatal akibatnya di mesin pernah ada yang customer bilang oleh merek baru harganya juga mahal ya entah merek apa saya lupa tidak menginginkan merek tapi di dalam olinya itu ada serbuk serbuknya bling-bling kayak gitu setelah satu bulan kayak gitu kok mesinnya berasap seminggu itu udah asap tipis-tipis atau satu bulan malah asapnya parah akibat oli yang yang enggak yang belum apa ya enggak rekomen kayak gitu oleh katanya merek baru harganya lebih mahal dari pasaran katanya sama pasang itu 60 ribuan ya pertanggal kemarin pertanggal sebelum 2023 masih bulan Desember kayak gitu mulainya 60 ribu sama pasang kayak gitu entah merek apa katanya bagus tapi setelah itu seminggu kemudian timbul asap tipis-tipis banget dan tambah parah akhirnya motornya turn mesin ganti piston dan lain sebagainya jadi harap-harap hati-hati untuk para semuanya cukup sekian dari mekanik amatir semoga bermanfaat disini hanya sekedar berbagi bukan menjelekkan merek-merek tertentu disini hanya berbagi pengalaman aja jikapun membeli yang merek yang seperti ini yang indikasi dipalsukan pastikan disini ada logo federalnya sama seperti yang ini oke terima kasih mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati